Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional tahun 2024, Polres Jayapura bersama wartawan menyelenggarakan diskusi publik melek literasi pemilu damai dengan tema mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Kegiatan diskusi ini dilakukan di salah satu hotel yang ada di sentan di Kabupaten Jayapura. Pada kesempatan itu, Kapolres Jayapura KBP Frederikus Maklaribon mengatakan wartawan adalah mitra kerja dari kepolisian. Dalam hal ini, Polres Jayapura terutama di bidang pemberitaan dan penyebar luasan informasi untuk masyarakat. Ditambahkan Frederikus terkait dengan diadakan kegiatan diskusi publik bahwa dalam waktu dekat menghadapi pemilu serentak 2024 pada 14 Februari 2024. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Hanehiko Yabe menuturkan pers memiliki peran penting dalam pembangunan di Kabupaten Jayapura. Tugas wartawan atau jurnalis sebagai fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Ia juga meminta kepada jurnalis agar memberikan kritik konstruktif yang juga disertai solusi pemecahan masalah sesuai dengan prinsip. Unsur dan kode etik jurnalistik, serta unsur berimbang dalam memuat suatu berita. Pemerintah Kabupaten Jayapura berkomitmen menggandeng insan pers atau media untuk membawa masyarakat di bumi kenamai umbai, sejahtera melalui sukses pembangunan. Perlalu diketahui, peringatan Hari Pers Nasional akan digelar di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2024 mendatang. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudomi, AINews Jayapura, melaporkan.